Kebayang gak sih kalau yang aku lahirkan itu ribuan anak-anak ular Saya itu di dimensi lain itu menjadi queen, ratu bagi mereka Pernah beberapa kali berhubungan dengan orang tapi bukan pada saat hubungannya orangnya celaka Setelah udah beberapa tahun gitu baru tau oh orang ini kenapa meninggal Dia tarik dari kepala saya ada ular Dia tarik dari kepala saya ada ular Aku itu pernah sih mengalami satu kisah yang sebenarnya sih aku gak pernah kasih tau ya Khusus buat ganjil misteri aja ini Aku pernah mengalami satu fenomena mungkin kalau orang sekarang mengatakan itu menikah dengan dunia lain ya Kira-kira seperti itu tapi ini sesuatu yang tidak saya sadari Dan aku sendiri mungkin baru mengetahunya setelah tujuh tahun yang lalu Jadi suatu hari itu aku pernah bermimpi di suatu tempat aku itu sedang melahirkan Jadi sedang hamil, sedang hamil besar aku itu sedang melahirkan dan ditolong oleh seorang nenek-nenek Tetapi pada saat itu yang aku heran itu kenapa suasananya itu kenapa seperti kayak di masa-masa lalu gitu dan tempatnya sangat sederhana Dengan saya tidurnya itu di daun-daun pisang yang sudah layu gitu Nah terus si nenek-nenek ini sedang menolong saya melahirkan Tapi pada saat melahirkan itu sebenarnya sih aku histeris itu bukan karena rasa sakit Bukan Tidak pernah ketemu Tidak pernah, jadi itu hanya satu momen di satu mimpi Dan pada saat aku itu ngelahirin dengan rasa sakit Aku histeris itu karena ketika ngelahirkan Kebayang gak sih kalau yang aku lahirkan itu ribuan anak-anak ular Ribuan anak-anak ular Dan aku histeris sampai perut itu mengempis dan sangat banyak keluarnya ya Si neneknya cuma tersenyum dan ngucapin terima kasih Terus aku pingsan dan aku sadar bahwasannya itu mimpi Dan itu kejadiannya gak hanya satu kali Jadi dalam lima tahun itu aku mimpi ngelahirin itu dua kali Ya aku ngerasa bahwasannya mungkin pada saat itu aneh Tapi karena gak terlalu dipikirin yaudah deh gitu masa bodoh gitu Ya Mada, tadi kan bilang bahwa melahirin banyak ribuan gitu ya Tapi sedikit tuh, si ular-ularnya itu seperti apa gitu penampakannya? Aku pernah melahirkan ya anak satu ya Jadi kalau dalam proses ketika wanita melahirkan itu Kita gak terlalu terfokus ke baunya Tapi aku lebih terfokus ke rasa ngerinya Gimana sih lah ularnya pada kecil-kecil gitu semua Dan itu ribuan itu ngebuat aku histeris gitu Tapi si nenek yang nolong aku tuh cuma tersenyum Nah terus aku pernah setelah kejadian ini Kira-kira empat tahun kemudian Itu aku mimpi si nenek itu datang lagi Dia bawa orang rombongan Dia ketuk pintu Saya sedang masak di mimpi itu Ketika dia ngucapin salam Saya persilakan duduk Dia nanya Kamu lagi masak? Iya Terus dia jawab Boleh gak tamu yang saya bawa ini makan gitu Terus saya bilang Tapi sebenarnya ini makanannya Ceritanya saya di mimpi ini jadi pembantu Untuk majikan saya gitu Kayak di masa-masa lalu saya jadi pembantu Terus dia bilang Tapi ini saudara-saudara saya lapar Akhirnya saya bilang yaudah makan aja Nah selesai makan Dia ngajak saya ke belakang Akhirnya dia pegang kepala saya Dia pegang kepala saya Dia bilang Kasian kamu ya Udah cukup penderitaannya Dia terus kalau gak salah Waktu itu tepuk kepala saya dua kali Dia tarik dari kepala saya ada ular Dia tarik dari kepala saya ada ular Kadang-kadang aku mikir juga Apa ular yang sepasang itu Apa mereka memang memakai wadahku berkembang biak Apa seperti apa gitu Aku suatu hari kalau di Bali kan ada satu Apa namanya ritual namanya melukat Diajak oleh satu orang teman Kebenaran dia seorang arkeolog gitu Pengen jalan-jalan dan melukat Suatu hari kita datang ke suatu pura Dan melukat disana Nah pada saat saya melukat itu Tiba-tiba aku itu dipoto oleh teman Lagi bermeditasi Nah selesai dipoto itu Dia kasih tau bahwasannya Eh ini kenapa foto kamu ini Setengah badan kamu ini Kepala King Kobra Sosok aku itu separoh dari belakang itu ya Ular gitu jadi separoh manusia Jadi dia masuk di badan kan Jadi separoh keluar seperti itu Nah karena terkejut kebenaran Ada pendeta Bali atau katakanlah disana Jeromangku ya kan Terus akhirnya dia manggil saya Dia mengatakan kamu harus menjadi Maksudnya itu harus menjadi diri kamu sendiri Jadi kamu bisa masuk ke dimensi lain dengan gampang itu Karena memang kamu punya genetik Ada yang maksudnya inflan Kalau kita bilang ada satu energi di tubuh saya Yang bukan diri saya Jadi saya bisa masuk ke dua dimensi Tapi dia mengatakan Jangan ya jangan kebawa kesana gitu Karena kamu harus jadi diri kamu sendiri Nah disitu saya nangis Akhirnya ini kan satu hal yang gak pernah saya ceritakan kepada orang Karena saya pikir aneh banget lah kalau ada orang sampai melahirkan ular ribuan dua kali ya kan Akhirnya saya cerita bahwasannya Saya pernah melahirkan dua kali Nah terus akhirnya dia cerita bahwasannya Saya itu di dimensi lain itu Menjadi queen, ratu bagi mereka Mungkin saya wadah ini dipelihara Dijaga Dunia saya kan di supernatural Pasti nyerempet-nyerempet dong Yang namanya santet kiriman goib Itu pasti ada ya Nah ada beberapa kali satu momen Mungkin orang ini pernah nyelakain saya Akhirnya dia datang dan minta maaf kepada saya gitu Dan dia mengatakan ketika dia nyantet saya itu Dia mengatakan dia itu diserbu oleh ribuan pasukan ular Dia itu diserbu oleh ribuan pasukan ular Iya dia minta maaf Dan itu gak hanya sekali Sampai tiga kali Tiga kali Nah setelah itu baru saya merasa bahwasannya Mungkin ini benar gitu Tapi bukan berarti Saya menjadi merasa kayak Oh ada satu kekuatan yang saya dapat dari mereka Bukan juga Karena dalam dunia ini Semua ada timbangannya Misal kalau kita mendapat sesuatu Pasti ada timbangannya gitu Mungkin mereka memberikan saya perlindungan Kesaktian Tapi kan ada harga yang harus saya bayar untuk itu Ada harga yang harus saya bayar untuk itu Akhirnya saya kembali ke pemangku itu Saya tanya saya cerita Terus dia nanya Suami kamu masih hidup Kata saya udah meninggal Kira-kira waktu itu baru 10 tahun ya kan Terus dia tanya lagi Kamu pernah gak berhubungan dengan orang Mungkin orang itu celaka atau meninggal Kata saya pernah beberapa kali berhubungan dengan orang Tapi bukan pada saat hubungannya orangnya celaka Setelah udah beberapa tahun gitu Baru tau oh orang ini kenapa meninggal Kayak gitu Jadi mungkin si raja yang di demand disana ngerasa Ini kan promesuri saya Ini queen saya Dia tidak terima Atau bisa jadi mungkin Orang itu gak baik buat saya Jadi mereka kan menjaga Menjaga wadahnya Menjaga oh ini Ratu itu kayak lebah lah Pasti kan dijagain ratunya Seperti itu Jadi aku ngerasain Ada sisi positif Ada sisi negatifnya Dalam hidup waktu ku ngerasa Orang kalau mau deket sama aku Susah Orang kalau mau deket sama aku Susah Akhirnya Diadakan beberapa kali ruatan Beberapa kali ritual Ya Alhamdulillah beres Kami pernah tidak ngerasain Kayak diajak ke dimensi itu Nah pernah Kan waktu saya melakukan Satu ritual Di pura itu ya Maksudnya kayak Minta forgiveness Maksudnya ya sudah deh Kan udah pernah Kayak balas budi Kan saya sudah pernah Melahirkan keturunan mereka Walaupun itu secara astral ya Bukan dunia nyata gitu Waktu itu Saya disuruh bermeditasi Oleh jeromangkunya Pada saat saya bermeditasi Saya melihat Satu penampakan Dalam pandangan mata saya Ada satu kerajaan Tapi itu hitam semua Terus tiba-tiba Ada satu pria Ganteng banget Tapi versinya Kayak-kayak model India-India Kayak gitu Dia datang Dia menghampiri saya Dan dia mengatakan Bahwasannya Dialah raja Daripada Si raja king cobra Di dimensi sana Dan dia mengatakan Kalau kamu di dunia Merasa hidup Nggak apa Nggak bahagia Dia mengajak Ke dimensi sana Dia mengajak Ke dimensi sana Pada saat itu Pikiran saya lagi Labil ya Sayanya Mau Nah pada saat saya Udah diajak Setengah badan saya itu Sudah masuk ke air Tiba-tiba Pak Jeromangkunya Bangunin saya Dia mengatakan Dia bilang Sudah-sudah Jangan diturusin lagi Meditanya sudah Jadi akhirnya Dia ngasih saya Cara-cara Bagaimana Melepaskan kita Dari ikatan Dimensi lain Dan ternyata Yang saya pelajari itu Ketika kita pengen Ngelepaskan dari Dimensi lain itu Kita harus pakai Cinta kasih Harus pakai Cinta kasih Ada kayak Meminta maaf Ada kayak Mungkin Ini bisa jadi Karma daripada Leluhur saya Gitu Karena saya sendiri Tidak pernah melakukan Satu Skrip kontrak Atau Katakanlah Satu kontrak Kepada dimensi lain Gitu Tapi Setelah akhirnya Saya ke Keluarga saya Saya tanya Apakah dari Mungkin Leluhur-leluhur itu Punya satu Keilmuan Dan ternyata Memang Leluhur-leluhur Saya kan Banyak yang Kayak gini juga Gitu Jadi ternyata Dalam kehidupan Fisik kita sekarang Leluhur itu Tidak hanya Mewariskan kita Harta warisan Ternyata kita juga Diwariskan keilmuan Dimana keilmuan itu Belum tentu cocok Dengan kita Gitu Dan saya ngalamin Sendiri gitu Bisa melahirkan Ular sampai Dua kali Dan itu Seperti nyata Dan itu Seperti nyata Mungkin Sudah ada Pernikahan goib Di dunia sana Yang saya Gak sadari Tapi itu Udah dari Leluhur Turun-temurun Gitu Tapi ya Syukur Alhamdulillah Disayanya Udah Udah diberesin Udah pernah diruat juga Jadi Udah beres Seperti itu Kadang-kadang kan kita Di anak cucu yang sekarang Kan kadang-kadang Gak mengerti nih Bahwasannya Ada yang merasa Bahwasannya bisa melihat Sesuatu Kita merasa sakti Atau kita Mempunyai keilmuan Kadang-kadang Itu bukan Bukan karena Giftnya kita Ada sesuatu Energi yang Mendompleng di kita Menduplikat Jadinya kita bisa Ngelihat sesuatu Kita bisa Jadi banyak ilmu Kita jadi sakti Itu bisa juga Gitu Dan itu bisa memang Warisan dari leluhur kita Tapi kan Gak semuanya Di kehidupan kita Yang sekarang ini Cocok Karena Semesta berevolusi Kan gak Gak semua cocok Mungkin di dahulu kala Itu cocok Tapi di sekarang Gak cocok gitu Belum tentu Semua cocok juga Mas Cuma yang jelas Saat ini hidup aku Pain-pain aja Setelah Aku udah ngelepasin Gitu Dan saat ngelepasinnya pun Itu aku sakit Sampai seminggu Itu aku sakit Sampai seminggu Sakit Kulitku keriput Semuanya Aku gak bisa jalan Habis dilepasin Nah kan waktu itu kan Dilakukan ritual Upacara Terus aku meminta Kepada dia Sampai nangis Bintanya maksudnya Aku udah berbakti kan Sudah melahirkan keturunan mereka Selama Dua Dua Dekade ya Ya sudah Mungkin wadah saya dipakai Untuk berkembang Biar Mungkin ada utang karma Daripada Leluhur-leluhur saya Jadi sudah sampai disini Aku pengen hidup Sebagai manusia biasa Nah pada saat aku mengatakan Seperti itu Itu kayak ada yang Ngelompat dari badan Kayak ada yang Ngelompat dari badan Nah aku kan lagi ritual itu Di depan pantai ya Jam 12 malam Pantai itu bergerak Jadi Seperti ada benda Sebesar Pohon kelapa Yang 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 jalan Tapi aku gak ngeliat Bentuknya gitu Cuma Tahu itu dia Terus Setelah ngucapkan Kata perpisahan itu Aku nangis Kayak orang Kematian suami Aneh Aku nangis Kayak orang Kematian suami Aneh Nangis Terus sedu-sedu Di pantai itu Sampai capek Nangis gitu Kayak orang Dulu almarhum suami Meninggal gitu Terus sampai di rumah Aku berkaca Itu aku kaget banget Kenapa berkaca Muka aku jadi keriput Kenapa berkaca Muka aku jadi keriput Keriput Terus kulit-kulit aku Semuanya keriput Dan aku sakit Sampai satu minggu Tidak bisa jalan Tidak bisa jalan Emang ada yang tadi Ketika proses penghilangan Emang sebelumnya Adakah hal-hal Apa ya Hal-hal yang Aneh itu Dirasakan sebelum Pelepasan itu Anehnya Kalau ada orang Orang yang dekat ke aku Selalu eksiden Selalu eksiden Kalau orang yang Gak sakit Orangnya meninggal Kayak gitu Jadi fenomenanya Seperti itu Tapi ya Ini kan aku lepasin Udah 7 tahun Ya sekarang Udah fine-fine Sejak aku Ngelepasin itu Aku udah jarang sakit Sejak aku Ngelepasin itu Aku udah jarang sakit Ketika belum Melakukan Kayak Perdamaian itu Aku masih sering-sering sakit Aku bolak-balik Masuk rumah sakit Boleh Tapi dokter selalu bilang Penyakitnya gak tau Dokter selalu bilang Penyakitnya gak tau Secara kesanaran Sadar Untuk melakukan aktivitas Seperti bias Atau Emang setengahnya tuh Hilang gitu Dari Dulu Sebelum Belum dilepasin Aku sering Kayak Kadang-kadang Lupa ingatan Atau Kadang-kadang Tiba-tiba sakit Tiba-tiba pingsan Kadang-kadang Aku pergi ke suatu tempat Aku lupa Aku lupa tuh Tiba-tiba Ini aku mau kemana Aku nyetir itu Pernah di tol Aku bingung Aku mau kemana Aku berhenti sejenak Aku minta sama Tuhan Supaya Kesadaranku Balik Terus aku balik Sejak itu Aku gak berani sendiri lagi Mungkin karena Setengah badan kita Di dimensi sana ya Mungkin tiba-tiba Mereka ada koneksi Jadi ya Agak-agak Keganggu aja gitu Terus suhu tubuhku Kalau misalnya subuh Sering demam Tapi sekarang udah enggak Kalau dulu itu Suka kayak dikasih satu Misalnya nih Dapat uangnya gede Aku bisnis ini Gak nyampe satu tahun Itu aku udah Waduh sukses Kebeli rumah Mobil Apa-apa gitu Jalan-jalan ke luar negeri Segala macam Tapi gak tau kenapa Tiba-tiba bisa nanti Hancur gitu Tapi yang paling parah Aku diserangnya Biasanya dari tubuh Aku sakit-sakitan Tapi yang paling parah Aku diserangnya Biasanya dari tubuh Aku sakit-sakitan Sering-sering pingsan Nah itu aku merasa Energi aku tuh Kayak orang kesedot Nah itu aku yang lebih rasain Ketika masih dia ada Di badan aku gitu Kalau sekarang Lebih stabil ya Mungkin karena Tingkat spiritual kita juga Awakeningnya sudah lewat Ya Lebih awareness aja Udah lebih menyadari Bahwasanya Segala kekuatan Apapun itu Mau segede apa Ya di wadah aku ini Harus Tuhan lah Yang berperan Tuhan lah Yang berperan Lebih-lebih mawas diri Dan aku tidak terlalu Mendewakan Satu kekuatan Yang bukan Daripada kekuatan aku Ataupun Sang penciptaku Nah jadi Bentengnya itu aja sih Sekarang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax